selamat menikmati kolonial Belanda dari zaman dahulu ini adalah makam-makamnya disini makam Belanda sudah pada rusak banyak sekali ini tinggal bata-bata saja sampai tulisannya tidak ada ini juga itu sampai banyak pohonnya disebelah sana ini juga makam-makam Belanda banyak sekali itu juga makam Belanda dan disini peu wangi itu juga diselah sana banyak makam Belanda itu mungkin bisa ada tulisannya masih bisa dibaca tidak bisa dibaca sudah tertutup lumut tulisannya ini juga kuburan Belanda itu depan banyak sekali ini juga depan itu dan disini ini juga kuburan ya banyak sosok-sosok Belandanya disini banyak sekali sosok-sosok Belanda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati belanda sampai berlindung ini salah satunya ciri khas seperti ini seperti ini ada tulisannya Puan Hide sampai tidak bisa dibaca 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 disini seperti bangunan kapil seperti itu atau sumur itu ini kurang-kurang teman ya di 11 menit kuburan-kuburan tidak-tidak terawat teman-teman teman-teman ini salah satunya sampai tulisannya tidak terlihat baru ini baru ini kalau yang seperti itu baru jadi yang lama itu yang sampai seperti ini teman-teman ini meninggalnya tahun 1949 setelah Indonesia Merdeka meninggalnya kalau yang disini sudah pada rusak tidak ada tulisannya ini ini juga pokok swat Nyo Ching Hwanyong 72 tahun Tionghoa ini ada yang menarik disini menarik saya untuk mendatang disini saya melihat sosok laki-laki Belanda mungkin ini makam makamnya disini ini tinggal puingnya saja dia ganteng hidungnya mancung tinggi 2 meteran berkulit putih dia berdiri disini menyapa saya menyapa teman-teman semua dan ini ini juga pemakaman Belanda juga ini sampai tinggal puingnya saja dan tulisannya tulisannya sudah tidak terlihat tulisannya sudah tidak terlihat teman-teman ini bukti bahwa dulu Belanda disini sangat lama sampai dikuburkan disini dan beranak-pinak disini teman-teman ini kalau di malam hari ini sangat menyeramkan sekali teman-teman banyak sekali mahluk-mahluk astral disini biarpun di siang hari saya juga bisa melihat banyak sekali sosok-sosok mahluk astral di pohon jati itu ya disitu saya melihat sosok kocong melotot dia matanya ya ya disitu ada sosok kocong disini tadi ada sosok laki-laki disitu laki-laki Belanda dan ada lagi sosok perempuan cantik perempuan cantik berupakan Belanda disini disini dia menyapa kita perempuan cantik berpakaian Belanda khas Belanda memakai topi dia berpakaian dress panjang yang model lebar begitu dia disini cantik berkulit putih oke bagi teman-teman Triathenov yang bisa melihat dengan mata batinya mempunyai indera ke-6 bisa komen-komen di bawah terima kasih telah menyaksikan channel Triathenov klik tombol loncengnya dan jangan lupa klik like komen dan subscribe aktifkan lonceng notifikasinya supaya bisa melihat terus video saya terima kasih telah menyaksikan channel Triathenov jangan lupa saksikan terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati